16 Januari 1962, seorang wanita parubaya melangkah keluar dari pesawat di Korea Selatan. Ia dikelilingi oleh wartawan. Perawatnya membentunya menuruni tangga. Tatapan matanya tampak kosong. Wanita itu sama sekali tidak berbicara kepada wartawan yang menghujaninya dengan foto dan pertanyaan. Ia adalah Teokce, putri terakhir dari kekaisaran Korea atau dinasti Chosong. Terlahir sebagai keluarga kerajaan, ia justru menjalani kehidupan yang memilukan. Judul berita hari itu berbunyi, putri Teokce kembali ke rumah, segera dirawat di rumah sakit universitas. Putri Teokce pada usia 50 tahun, akhirnya kembali ke rumah setelah 38 tahun tinggal di Jepang. Putri Kaisar Gochong, kaisar kedua terakhir dinasti Chosong, lahir pada tahun 1912. Putri Teokce adalah putri kesayangan banyak anggota keluarga kekaisaran, termasuk ayahnya. Meskipun dinasti Chosong atau kekaisaran Korea sudah dianeksasi oleh Jepang pada tahun 1910, dia menjalani tahun-tahun yang nyaman di Seoul. Saat itu Jepang menjanjikan keamanan dan status untuk keluarga kekaisaran Korea. Sang putri sempat menjalani kehidupan prasekolah dan sekolah dasar di Seoul. Ia dikenang sebagai siswa yang cerdas dan ramah. Tulis Daniel Choi di laman medium. Hidupnya menjadi berantakan pada tahun 1925 ketika ayahnya meninggal. Kematian kaisar berarti kesedihan nasional bagi rakyat Korea. Namun secara khusus, peristiwa itu memengaruhi kesehatan mental sang putri. Jepang hanya menjaga keutuhan keluarga kekaisaran karena takut akan pemberontakan dari Korea jika mereka membunuhnya. Setelah kematian kaisar Gochung, kepala keluarga kekaisaran, tidak ada lagi anggota keluarga yang perlu dilindungi oleh Jepang. Segera setelah kematian ayahnya, Tio Kje pindah ke Jepang sebagai bagian dari rencana kolonialis untuk menghilangkan semua pengaruh kekaisaran Korea. Jepang memaksa banyak anggota keluarga kekaisaran Korea untuk pindah ke Jepang. Tidak hanya itu, mereka dipaksa untuk menjadi orang Jepang. Tujuannya adalah untuk mendorong orang Korea lainnya beresimilasi. Pada usia 13 tahun, Tio Kje dipindahkan ke Jepang, jauh dari ibunya. Di sana, ia mendaftar di sekolah menengah khusus wanita. Tio Kje remaja selalu takut dibunuh dan kerap membawa botol airnya sendiri untuk menghindari keracunan. Teman sekelasnya mengingatnya sebagai seseorang yang sangat pendiam dan murung, tambah Choi. Hidupnya di Jepang penuh dengan ketakutan dan ketidaktahuan. Setelah mendengar kematian ibunya, Tio Kje dilanda depresi. Ia tidak meninggalkan kamarnya selama berhari-hari. Menolak makan atau berbicara dengan siapapun. Menurut pamannya, dia menderita insomnia dan kerap berjalan dalam tidurnya. Sang putri mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan mental dan dibawa ke sekiater. Di sana, dia didiagnosis menderita demensia precox atau skizofrenia. Pada usianya yang baru 19 tahun, dia menikah dengan bangsawan itu. Pernikahannya memenuhi rencana pemerintah kolonialis Jepang untuk melanjutkan propaganda mereka. Selama dan sebelum pernikahan mereka, gejala skizofrenia tampak membaik. Namun, dalam setahun, kondisinya makin memburuk. Pasangan itu memiliki seorang putri bernama Masai pada tahun 1932. Sementara kondisinya masih belum terlalu parah. Takeyuki merawat Tio Kje dan pernikahan mereka dikatakan bahagia. Namun, kondisi kesehatan mental yang memburuk membuat pasangan itu kehilangan banyak uang untuk perawatan. Terima kasih telah menonton!